Hai teman-teman kali ini saya ingin menunjukkan gejala serangan hama Sundep ya atau ulat penggerek batang yang menyerang pada tanaman padi di fase-fase awal ya di fase vegetatif dan nanti bagaimana cara mengatasi hama tersebut oke teman-teman penonton terus videonya sampai selesai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan sehat selalu Amin Ya Rabbal Alamin nah teman-teman kembali lagi di channel YouTube Henry Tani yang mana channel ini akan membahas seputar dunia pertanian dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang Oke sahabat Tani bagi yang sudah subscribe saya doakan mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan barokah Amin Ya Rabbal Alamin nah sahabat Tani ketika sahabat Tani menonam padi apakah pernah mengalami yaitu serangan hama Sundep ya seperti ini ya kan kawan nah seperti ini nah seperti ini kejalanan ya dalam hatu rumpun untuk ada satunya satu dua tiga empat ya ada empat ya dalam hatu rumpun ini nah lima sama ini nah apakah pernah mengalami seperti ini nah kalau misalnya sahabat Tani pernah mengalami seperti ini nah ini tandanya yaitu gejala serangan hama penggerek patang atau ulat penggerek patang yang mana dia menyerang pada petang padi bagian bawah ya bagian ros yang paling bawah nah sehingga mengakibatkan batang patang padi tersebut akan mati ya sahabat Tani nah ini ada lagi nih 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 Oh itu nah itu ada lagi tuh juga ada nah jadi kalau misalnya tanaman padi kita ditemui gejala seperti itu itu artinya eh kemungkinan besar di tengah-tengah juga pun banyak ya yang mengalami serangan yang sama nah itu namanya penggerek patang Sundep ya sahabat Tani nanti kalau di fase generatif disebut beluk yaitu ketika keluar malai berwarna putih ya sahabat Tani nah sahabat Tani Coba kita lihat nih ya bagian pangkal paling bawah dia rusak nah ini dimakan oleh ulat nah Coba kita lagi nih Coba lagi ya ini ya nih cabut nih nah sebenarnya kalau kita lihat nih ini sebenarnya bagus nih petanya nih tuh yang yang sini masih bagus daunya cuman yang sini tengah-tengah yang apa bujo ini rusak ya nih rusak nah ini sudah positif mati ya jadi batang padi yang seperti ini positif mati sahabat Tani dan ini sudah tidak bisa disembuhkan Coba cabut bisa melahin mah tuh jadi bagian bawah ini ada gejala serangan ulat nah ini namanya ulat penggerek patang sahabat Tani nah tuh ya dia rusak tuh nah Tuhan dia merusak batang padi ya batang padi ya sahabat Tani nah seperti ini kok sudah terjadi serangan seperti ini menurutnya ya Nah kok sudah terjadi serangan seperti ini ini sudah dipastikan tidak bisa disembuhkan nah lalu bagaimana cara mengatasinya nah cara mengatasinya yaitu dengan cara pencegahan ya sahabat Tani nah ini dengan cara pencegahan artinya kita harus rutin melakukan penyemprotan secara berkala ya pada tanaman padi kita menggunakan insektisida sistemik ya kalau mengenai merek dagang yang paling ampuh yang biasa sudah digunakan oleh petani yaitu merek dagang fir tako bel faiko dan minekto dan lain-lain ya dan banyak lagi ya sahabat Tani nah artinya ketika sudah terjadi serangan seperti ini saya ulangi sekali lagi tidak bisa disembuhkan Nah kalau misalnya sahabat Tani sudah melihat ada tanda-tanda gejala serangan dan sundep Nah berarti harus segera kita aplikasikan penyemprotan pada lahan sawah kita ya yaitu untuk mencegah yang masih nah untuk mencegah yang masih sehat-sehat seperti ini Nah kalau batang padi yang sehat seperti ini sedangkan sampingnya ada ulatnya nah seperti ini nah kalau misalnya ulat ini sudah habis maka dia akan pindah ke batang selanjutnya dan dia akan berubah menjadi kupu-kupu ya sahabat Tani nanti dan kupu-kupu nanti akan menentaskan telur dan akan menjadi ulat kembali nah seperti itu jadi harus segera kita aplikasikan penyemprotan nah idealnya penyemprotan itu di usia 3 hari setelah tanam 7 hari setelah tanam 12 hari setelah tanam terus 18 hari setelah tanam 25 hari setelah tanam misalnya 30 sampai 35 hari setelah tanam itu untuk penyemprotan insektisida dengan bahan aktif yang standar ya kalau kita menggunakan bahan aktif yang diatasnya itu lagi itu ada yang merekomendasikan sampai panen cuman tiga kali aplikasi penyemprotan nah artinya teman-teman kalau mengenai penyemprotan silahkan pahami mengenai bahan aktif ya mengenai interval racun jadi masing-masing bahan aktif itu memiliki daya tahan racun yang berbeda-beda misalnya ada yang sampai 10 hari tanpa disemprot kembali racunnya masih kuat untuk melindungi tanaman padi kita ada juga yang cuman tiga hari ada yang seminggu dan ada yang sampai setengah bulan oke ya sahabat tani dan untuk penyemprotan usahakan dicampur dengan perekat ya tujuannya apa? yaitu untuk memaksimalkan lagi proses cara kerja dari insektisida yang kita aplikasikan untuk mengendalikan hama penggerak batang dan pada intinya teman-teman nanti kalau misalnya melihat di tanaman padi itu ada gejala ulat pelipat daun terus ada kaper, ada ngengat, terus ada telur ulat dan yang lainnya itu harus segera kita aplikasikan penyemprotan menggunakan insektisida sistemik ya tujuannya itu untuk mencegah prosesinya hama suntep nah ini ya, ini adalah ini tuh nah ini pasti rusak nihawan jadi kalau seperti ini sudah positif dia rusak artinya dimakan oleh ulat nah ini ya, ini adalah ulat nih ya inilah yang namanya hama penggerak batang nah jadi usahakan tadi saya sarankan rutin aplikasi penyemprotan dengan insektisida sistemik oke ya teman-teman terus untuk pengairan jaga ya jangan sampai kering seperti ini ya jadi harus dikasih air tujuannya yaitu agar ulat yang dibawah batang itu dia tidak semakin berat dan nanti kita aplikasikan penyemprotan nas agar lebih maksimal lagi dari cara kerja jadi bad oke teman-teman jangan lupa subscribe channel youtube Henry Tani semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih